Intro Hai guys, saya Blue Races dan Hai Sahabat Temu lagi di channel Oyun Simbar Kali ini saya akan coba mengulas tentang tirakat kejawen Tirakat kejawen dalam hal pertapaan Ya dulu kalah ini masyarakat Jawa sudah banyak melakukan ritual tirakat kejawen Dalam bentuk pertapaan Ini ada topo kungkung, ada topo pengem, ada topo ngeluang, dan ada topo sungsang Sedikitnya ada 5 untuk tirakat kejawen dalam pertapaan Baik saya akan coba mengulas satu persatu Namun jangan lupa like dan share Serta subscribe bagi anda yang baru mampir ke channel saya Serta tujuan sejatinya dari saya yang mengulas tentang tirakat kejawen dalam pertapaan ini Adalah tidak lain untuk memberi informasi Turut Turut serta dalam upaya mengabadikan informasi kebudayaan Khususnya tentang tirakat kejawen Jadi dalam bahasanya turut serta nguri-nguri budoyo Jawa Baik saya akan mengulas satu persatu Yang pertama adalah tirakat kejawen dalam pertapaan topo kungkung Istilah jawanya adalah topo kungkung dalam bahasa Indonesia artinya pertapa dengan berendam diri Karena memang lelaku spiritual ini dilakukan dengan cara merendam badan di dalam air Apa sebetulnya manfaat topo kungkung? Pada dasarnya tujuan topo kungkung adalah untuk membersihkan diri serta menguatkan saudara gaib Yang disebut kakang kawah hadih ari-ari Ini bagi anda orang Jawa pasti mengenal yang namanya sedulur papat lima pancer Nah topo kungkung ini adalah untuk membersihkan diri serta menguatkan saudara gaib Yang disebut kakang kawah hadih ari-ari Sebetulnya tata cara topo kungkung ini dikenal unik karena memunculkan sensasi yang dahsyat secara spiritual Padahal tata cara melakukan topo kungkung ini antara lain sebagai berikutnya Sebelum melakukan pertapaan anda diwajibkan mandi dulu membersihkan badan Kemudian tirakat ini sebaiknya dilakukan di perairan yang kedalamannya setinggi leher Jadi anda berendam tinggal kelihatan leher ke atas kepala Dalam keadaan duduk lebih bagus lagi bila lokasi tersebut merupakan titik pertemuan dua sungai Kemudian carilah titik bertapa yang tidak terlalu deras airus airnya Sekaligus tidak dipenuhi lumpur di bagian bawah sungai Upayakan tempat itu sepi sebelum masuk ke air Bacalah mantra atau kalau anda percaya pada keyakinan anda masing-masing Biasanya masyarakat Jawa itu sering membaca mantra Biasanya seperti itu Namun saya tidak menyarankan anda melakukan pertapaannya secara sendiri ya Ini hanya untuk informasi budaya saja Kemudian masuklah ke dalam air Lalu duduk dengan posisi bersihlah Duduklah menghadap lawan arah arus air Tutup mata dan silangkan tangan di depan dada Bernafaslah secara teratur Mulailah melaksanakan topo kumkum pada jam 12.30 malam Lakukan paling tidak selama 3 jam Selama anda memasangkan topo kumkum ini anda tidak boleh tertidur Dan tidak boleh terlalu banyak bergerak Kurang lebih seperti itu ya Kalau anda berniat mencoba Tapi saya tidak menganjurkan Dilakukan secara sendiri Karena ini hanya bersifat informasi budaya yang saya sampaikan Kemudian selanjutnya adalah topo sungsa Apa itu topo sungsa? Topo sungsa adalah teratur Jawa yang dilakukan dengan membalikkan posisi tubuh secara tergantung Sungsa jadi seperti kelelawar Kepala di bawah kaki di atas Pada tahapan tertentu para pelaku topo sungsa ini menggantungkan kakinya di daun pohon Jadi persis seperti kalung atau kelelawar Itu topo sungsa Dalam posisi tergantung ini orang yang bertapa sedang bertapa topo sungsa ini dilarang banyak bergerak Sehingga secara fisik pelaku topo sungsa ini akan terlatih untuk mengatur nafasnya sedemikian rupa Dan umumnya topo sungsa ini dibarengi dengan puasa ngerowot Puasa ngerowot itu puasa yang meninggalkan nasi Jadi tidak makan nasi sebagai makanan utamanya Tidak makan nasi Kemudian ada lagi ya ini pertapa topong luang Topong luang adalah tirakat Jawa yang dilakukan dengan cara mengubur diri Dan mengubur diri ini khusus di tanah kekuburan ya ini disebut ngeluang Atau di lahan yang sangat sepi dan butuh keberanian besar Kalau anda ingin melakukan tirakat ini Sehingga tidak banyak orang awam yang berani menjalannya sampai sekarang ini Itu topong luang Ada pun niat atau mantra topong luang ini biasanya seperti ini Namun ini sebagai informasi budaya saja ya Saya tidak menganjurkan anda untuk mencoba Niat ingsung ngeluang anutupi badan Kang bolong siro moro siro mati Kang ganggu marang jiwa ingsung Lepur koyet dene banyu krono Allah Ta'ala Biasanya seperti itu mantra Artinya saya berniat ngeluang menutupi badan yang berlubang Siapapun yang datang mati Yang mengganggu jiwa Aku akan lebur seperti air karena Allah Ta'ala Kemudian selanjutnya ada lagi yang namanya topo pendem Topo pendem ini mengubur badan Tidak hati ini hampir sama dengan topong luang Butuh keberanian, butuh kesucian hati Juga sebelum mengubur diri ini Biasanya orang-orang yang melakukan topo pendem ini diharuskan berpuasa selama 3 hari Diharuskan berpuasa sebelum melaksanakan topo pendem ini Dan cara melakukan itirakat ini adalah dengan mengubur diri hidup-hidup Dengan diberikan lubang bernafas yang terbuat dari bambu berlubang Jadi anda dikubur, kemudian ada bambu berlubang untuk tempat bernafas Seperti dikubur seperti orang mati, tetapi ada bambu berlubang untuk saluran udara anda bernafas Konon bila hati tidak bersih ketika melakukan itirakat ini Pelakunya bisa gila Banyak mereka yang sudah mahir dan terbiasa berterakat pun Yang pemenjalan ini sangat sedikit ya Dan biasanya, biasanya mantra yang diucapkan ini Ini tidak sekedar informasi buddha ya Saya tidak menganjurkan anda mencobanya Niat insum topo pendem amendem badan insum Jagat ciri supaya nyawici marang jagat gede Bopoakoso murunake berkah Ibu bumi kang mijilake berkah Siti bumi lemah bumi asal muasali adam Cipto tunggal ginaryo gampang sarining Gampang proso tunggal datiyo karsaku wujud mawujud kunfayaku Biasanya seperti itu mantra yang diucapkan Namun ini sekali lagi sekedar informasi buddha ya Ini guys, itu tadi perihal tirakat kejawen ya Perihal tirakat kejawen khususnya dalam pertapaan Jadi ada sedikitnya ada lima Ada topo kungkung, ada topo swisang, ada topo pendem, ada topo ngalong dan topo ngluang Sedikitnya ada lima bentuk pertapaan yang bisa dilakukan oleh orang Jawa-Jawa Oleh orang Jawa jaman dulu ya Tidak tahu mungkin sekarang masih ada ketika ya Mungkin masih ada Oke guys, tadi sekedar informasi buddha ya Sharing dari saya Jangan lupa like dan share Serta subscribe Bagi anda yang baru mampir ke channel saya Dan Alhamdulillah walaupun sekarang ini subscribernya baru 2150an lebih ya orang Saya sangat bersemangat untuk terus mengupdate konten-konten budaya ini dalam rangka ini Ikut melestarikan kebudayaan Jawa Demikian guys, terima kasih saya Oyuni Simpat Terima kasih telah menonton